Oke teman-teman disini kita akan membahas mengenai rangkaian integrator Jadi teman-teman bisa lihat di layar ya ada rangkaian Ini rangkaian op-amp yang digabungkan dengan suatu kapasitor Oke kita akan analisa dulu bagaimana sih ceritanya kalau ada op-amp dipasang dengan suatu kapasitor disini Kita lakukan analisa ya saya mulai dari sini Kita analisa yang pertama adalah kita terapkan tetap KCL ya KCL di node disini kita coba di node A dulu ya Node A nah karena disini arusnya sama dengan 0 sesuai dengan op-amp ideal Maka arus yang masuk kesini saya sebut sebagai IR ya akan pergi kesini Saya sebut namanya IC Jadi disini di KCL di node A kita dapatkan IR itu nilainya akan sama dengan IC Nah karena ya kita lihat bahwa IR terapkan hukum OR Hukum OM sorry IR itu sama dengan VI minus VA Oke dibagi dengan R dan IC arus yang mengalir pada kapasitor itu kan nilainya adalah minus CDV0 dibagi dengan DT Ya ini dari video sebelumnya ya tentang kapasitor Nah oleh karena itu bisa kita tuliskan maka disini ya IC Karena IR sama dengan IC berarti bisa kita tulis VI minus dengan VA per R ini yang ini ya Sama dengan IC 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 nya adalah minus CDV0 dibagi dengan DT Oke kita kumpulkan Saya mau buat DV0 sama dengan ya Jadi gini DV0 sama dengan Ini berarti minus dipindahin Minus 1 per RC Baru dikalikan dengan VI minus VA Dikalikan dengan DT Oke Nah disini kita akan melakukan integrasi ya Nah lalu kita lakukan analisa juga ya VA itu kan sama dengan VB Ya sesuai dengan Op M ideal ya Saya tulis dulu Op M ideal Nah sementara Si tegangan VB itu sama dengan tegangan ground Berarti VB itu nilainya sama dengan 0 Atau jadinya VA sama dengan 0 Sehingga persamaan kita DV0 sama dengan minus 1 per RC Kali dengan VI DT Nah Selanjutnya Kita lakukan integrasi Oke saya scroll ke atas dulu ya Kita integrasikan Kedua ruas ini Jadi ini kita integrasi begini Ini juga kita integrasi Nah kita dapatkan adalah Oh bentar ini batasnya dari 0 sampai T ya Waktu tertentu 0 sampai T Berarti ini kita dapatkan V V0 kali T Minus V0 pada saat 0 Ini sama dengan Minus 1 per RC Ini suatu nilai yang nilainya konstan Berarti kita bisa keluarkan dari integrasi 1 per RC Integral VI Kali dengan DT Oke Nah saat Saat Misalkan disini kita asumsikan ya Saat V 0 0 Ya itu sama dengan 0 Artinya Kalau digambar V0 itu kan tegangan disini ya Artinya Ini ada hubungan sama kapasitor Berarti kapasitor tegangan masih 0 Artinya kapasitor masih kosong Jadi kita bisa tulis Maka Ya V0 T Sama dengan Minus 1 per RC Integral VI DT Nah Ini Adalah rumusan umum dari Rangkaian Integrator Pada kapasitor yang kita punya Oke Nah biar lebih Jelas Mari kita sama-sama bikin Contoh soal ya Oke Saya mulai dari sini Contoh ya Teman-teman silahkan mengikuti untuk menggambar rangkaiannya Saya gambar pelan-pelan disini Jadi ceritanya kita punya 2 op-amp ya Ini begini Resistor Ups Resistor Kemudian ini ada resistornya juga Oke Nah ini terhubung dengan suatu op-amp yang lain Disini Sorry Op-amp yang terlalu ke atas Gini ya Op-amp Kemudian ini adalah Kaki Groundnya Seperti begini Oke Kemudian Disini adalah sumber tegangannya Oke Disini ada Kapasitor Nah kemudian ini ada kapasitor lagi Oke Ini adalah Ujungnya ya Nah kita kasih tanda dulu ya Ini minus Plus Ini juga Minus Plus Oke ini nilainya 2 mikro farad Yang ini adalah 0,5 Mikro farad Kemudian ini adalah 10 kilo ohm ya Yang ini 20 kilo ohm Kemudian Ini plus minus 1 volt Kita pasang Ini adalah groundnya disini Nah ini adalah si V Out V out Kita diminta Untuk Jadi pertanyaannya Pada saat Saat T nya sama dengan 1,5 Mikro sekon Hitung Hitung Berapa Nilai Dari V 0 nya Oke teman teman Ini soalnya Seru ya Karena Merupakan gabungan dari rangkaian integrator Dan Cascade Jadi ini Cascade integrator lah ceritanya Oke Pertama kita mulai Mendefinisikan Ada beberapa Node ya disini Ini saya sebut sebagai V1 Yang ini kita sebut sebagai V2 Kemudian yang ini Saya sebut namanya Vx Ini namanya V3 Oke Yang ini namanya V4 Oke Karena ada 2 Op M Ya yang cascade Lebih gampang kita kasih nama Ini Op M1 Yang ini Op M2 Oke Kita mulai Jadi penyelesaiannya adalah Penyelesaiannya adalah Yang pertama kita Tinjau dulu ya Tinjau Op M Yang bagian 1 Nah disini kan V1 Sama dengan V2 ya V1 Sama dengan V2 Dan V2 nya Kebetulan nilainya adalah 0 Kemudian Karena disini juga Arusnya sama dengan 0 Ini juga arusnya sama dengan 0 Yang masuk kesini Maka arus dari sini Akan naik atas sini Ya Misalkan ini saya sebut sebagai IR Ini saya sebut sebagai IC Oke Maka Dapat kita tulis Saya tulis di sebelah sini aja ya Biar enak Ini pada Op M1 Berarti IR Sama dengan IC Di R1 Saya sebutnya C1 Berarti disini IR adalah 1 minus V1 1 volt Minus V1 Per 10 kilo ohm Saya tulis 10k aja Sama dengan IC IC adalah Minus C DVX DT Begitu ya Karena Karena V1 Sama dengan V2 Dan nilainya 0 Berarti ini kita dapat 1 Per 10k Sama dengan Minus C DVX DT Oke Oke maka DVX nya Kita bisa tulis Sama dengan Minus 1 Per 10k Kalikan dengan 1 Per C Kalikan dengan DT Oke Maka VX Kita tulis Sama dengan Integral Ini kita integralkan ya Berarti sama dengan Sorry ini minusnya dari sini Dari 0 sampai T Dari Kita masukkan nilainya Berarti 1 per 10 Kali 10 Pangkat 3 Kilonya ya Kalikan dengan 1 per C Berarti 2 Milimikro Berarti 10 pangkat min 6 ya 2 kali 10 Pangkat min 6 Kalikan dengan DT Oke Ini kalau kita kerjakan Berarti dapatnya adalah 20 kali 10 Pangkat minus 3 ya Sama dengan Minus Integral 1 per 20 Kali 10 Pangkat minus 3 Kali dengan DT Ini batasnya dari 0 sampai T Oke Maka Kita dapatkan Nilainya Adalah Sama dengan Berarti kan ini Konstantan bisa keluar 1 per 20 kali 10 Pangkat minus 3 Kalikan dengan T Batasnya dari 0 sampai T Begitu ya Berarti kan Jawabannya T Berarti T Per 20 kali 10 Pangkat minus 3 Ini si Vx nya Nah Kita masukkan Jadi saat Saat T nya Sama dengan Ini ya 1,5 milisekon 1,5 milisekon Berarti kita masukkan Ke sini nilainya Ya sehingga Sehingga didapatkan Vx Sama dengan 1,5 Kali 10 Pangkat Mili itu kan Minus 3 ya Dibagi dengan 20 Kali 10 Pangkat Minus 3 Ini satuannya Volt Ini coret-coret Berarti Vx Sama dengan 0,075 Volt ya Atau Sama dengan Oh ini ada minusnya Sorry Ini minusnya masih ada ya Ini ketinggalan Ini minus 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 Berarti ini minus 75 Kali 10 Pangkat Minus 3 Volt Oke ya Ini adalah nilai Vx Nah Kalau teman-teman Lihat Vx itu adalah Tegangan Di bagian yang ini Nah dengan modal Vx ini Kita bisa mencari Si V0 Caranya juga Dengan yang sama ya Jadi kita sudah Tinjau Op M1 Sekarang kita tinjau Op M yang 2 Tulis di sini ya Tinjau Op M Yang bagian 2 Nah Kita lihat Di Op M yang Bagian 2 Itu nilai V3 Sama dengan V4 Ya Yaitu sama dengan 0 Kita tulis dulu di sini V3 Sama dengan V4 Sama dengan 0 Nah kemudian Kita Analisa juga Arus Yang mengalir di sini ya Karena arusnya di sini Nggak ada Sama dengan 0 Ini juga nggak ada Berarti arus yang ke sini Akan naik ke atas sini Saya sebut sebagai IR2 Misalkan ini IC2 Berarti Kita dapatkan IR IR1 Sama dengan IC2 Nah IR1 Itu adalah Vx Minus V3 Per 20k Ya Saya tulis di sini Vx Minus V3 Per 20k Sama dengan Minus C D V0 Per DT Oke Karena V3 nilainya 0 Maka kita dapatkan Vx Per 20k Sama dengan Minus C Dv0 DT Kita masukkan Nilai Vx Sudah ada ya Berarti Minus 75 Kali 10 Pangkat Minus 3 Per 20k Sama dengan Minus C nya itu Nilainya Adalah 0,5 Mikro Farad Berarti 0,5 Kali 10 Pangkat Minus 6 Mikro Kali dengan Dv0 DT Sehingga Bisa kita tulis Ini sama-sama Coret semua ya Coret 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 Jadi Minus 75 Per 10 Ini kita kalikan ke bawah 10 Sama dengan Dv0 Per DT Atau Bisa kita tulis V0 Sama dengan Integral Dari 75 Per 10 Ini ada minusnya Oh sorry Ini kan sudah Ada minus Ada minus Jadi minusnya hilang Jadi begini Ini 0 Sampai T Dari DT Jadi ini kita dapatkan Lanjutkan ke sini ya Berarti V0 nya Kalau diselesaikan Ini sama dengan 11 Sorry 75 ya 75 Per 10 Kali Dengan T T nya Adalah 1,5 Milisekon Berarti Sama dengan 75 Per 10 Kali Dengan 1,5 Kali 10 Pangkat Minus 3 ya Berarti Jawabannya Adalah 11,25 Kali 10 Pangkat Minus 3 Volt Ini adalah Si V Output Yang Didapat Dari rangkaian Integrator Di atas Oke Sekian Videonya Semoga bisa membantu Sampai ketemu lagi Bye Bye